Calon Gubernur Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh Supriyanti mencoblos di TPS 2 Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mereka beralamat KTP di Jalan Gubernur Budiono nomor 8. Ganjar dan istrinya tiba sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mereka terdaftar di DPT TPS ini di nomor 266 dan 267. Putra Sematawayang Mereka, Muhammad Zinedina Alam Ganjar belum terdaftar karena belum cukup umur untuk menjadi pemilih. Usai mencoblos, Ganjar kembali ke rumah kontrakannya tak jauh dari TPS. Ia akan memantau hasil quick count dari sana. Bila ia menang, Ganjar berencana mendatangi pihak-pihak yang kalah dalam Pilgub Jateng kali ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga, masyarakat, para pemilih. Termasuk saya menyampaikan terima kasih kepada para petugas keamanan semuanya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung. Baik pendukung Ganjar Yasin maupun pendukung Pak Dirman, Mbak Ida. Saya juga sekaligus menyampaikan, mohon maaf kalau selama kampanye kemarin ada yang terluka, ada yang sakit, ada yang tidak berkenan di hati khususnya pada Pak Dirman sama Mbak Ida. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap baik-baik. Dan saya bangga karena Jawa Tengah kemarin dinyatakan sebagai rupiah yang sangat aman. Ini dukungan kawan-kawan pers juga lah. Bagaimana situasi di salah satu TPS di Jawa Tengah? Kita sudah terhubung dengan korespondensi NN Indonesia, Hendrawan Setiawan dari Semarang. Hendrawan, selamat siang. Bagaimana suasana TPS di tempat Anda saat ini? Ferdi ini adalah tempat atau tempat pemungkutan suara TPS 2 tempat Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atiko Supriyanti tadi pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat memberikan suaranya. Kondisinya saat ini sudah kembali, normal kembali, biasa. Warga masyarakat yang mempunyai hak suara terus datang ke TPS ini sampai nanti ditutup pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan Ganjar Pranowo dan pasangannya Tatsiasin adalah satu-satunya pasangan calon dari dua pasangan calon tentu saja di Jawa Tengah yang memberikan suaranya ke TPS. Karena pasangan calon lain, yaitu Sudirman Said dan Ida Fauziah tidak berKTP di Jawa Tengah. Sudirman Said dijadwalkan menemani keluarganya di Selatri Brebes untuk memberikan suaranya. Sementara Ida Fauziah dijadwalkan akan datang ke Kecamatan Tegarojo Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk datang ke Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Gus Yusuf. Namun informasi terakhir yang kami peroleh, Ida Fauziah belum sampai di Kabupaten Magelang. Di lokasi ini tadi, Ganjar sempat menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada pendukungnya, kepada penyelenggara pemilu, dan bersyukur Jawa Tengah maksud saya ini masuk dalam pilkada yang dirasa cukup aman. Dan selain itu, Ganjar di akhir pernyataannya menyampaikan, kalaupun nanti ia menang dalam pilkub Jawa Tengah kali ini, maka ia akan mendatangi pihak-pihak yang kalah dalam pemilihan gubernur. Dan TPS II ini adalah TPS yang sama ketika gubernur sebelumnya, Bibit Waluyo, menjadi gubernur Jawa Tengah dan mencoblos di lokasi yang sama. Kala itu, Bibit Waluyo di kalahkan oleh Ganjar Pranowo. Namun apakah nanti atau bagaimana hasil pada pilkub kali ini, kita nanti tentu saja akan melihat apakah Ganjar Pranowo akan unggul dari Sudirman Said atau sebaliknya. Karena nasib mereka ada di tangan lebih dari 27 juta pemilih di Jawa Tengah yang sebagian besar adalah pemilih perempuan. Pemilih perempuan inilah yang diharapkan oleh pasangan dari nomor urut 2 Sudirman Said dan Ida Fauziah. Karena Ida Fauziah adalah salah satu-satunya kandidat perempuan. Ia berharap perempuan bisa masuk memberikan suaranya untuk dia. Namun apakah faktanya nanti seperti itu, masih kita harus tunggu fakta berikutnya. Dan bagi Ganjar Pranowo dan Sudirman Said, perebutan suara nahdiin di Jawa Tengah ini menjadi suatu hal yang sangat krusial. Karena wakil gubernur kedua pasangan calon ini adalah berasal dari kalangan hijau atau kalangan nahdiin. Sehingga ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik di Jawa Tengah. Apalagi bila kita melihat parpol pengusung ini seperti di Jawa Tengah ini menjadi barometer pemilihan pilkada serta atau pemilihan pada tahun pemilu 2019 mendatang. Terima kasih Hendrawan Setiawan dari Semarang, Jawa Tengah. Sudirman Said tidak mencoblos karena tidak berKTP Jawa Tengah namun tetap memantau jalannya pilkada Jawa Tengah. Kita bergabung bersama produser lapangan CNN Indonesia, ada Nur Aspasia di Brebes, Jawa Tengah. Sisi selamat siang. Bagaimana kondisi di TPS di sana? Sisi saya lihat di belakang Anda cukup ramai oleh warga? Iya selamat siang. Hari ini saya bersama calon gubernur Jawa Tengah nomor 2 Sudirman Said yang melakukan peninjauan ke beberapa TPS. Dan untuk lebih jelasnya saya mau ngajak Pak Sudirman. Pak Sudirman tadi Bapak kalau saya itu ada sekitar 4 TPS ya Pak yang sudah dikunjungi? Ini TPS kelima yang saya kunjungi. Gimana Pak sejauh ini Pak? Di hari pencoblosan pilkada serentak, Bapak melihatnya bagaimana? Saya melihat wajah-wajah gembira ya, wajah-wajah antusias. Dan ini sesuai dengan tag lainnya pilkada Jateng. Becik turunnya nengke katanya, harus baik dan menyenangkan. Dan saya kira wajah-wajah gembira warga saya lihat dari pagi, sejak jam 7 mereka sudah berdatangan ke TPS. Ini TPS tempat saya dulu besar di sini. Jadi saya lahir di desa Salatri, kemudian mulai sekolah, numpang keluarga saudara di sini. Dan itu ketemu salah satu orang tua yang saya tumpangin. Bapak ada persiapan khusus nggak Pak di hari ini? Tidak ada yang khusus, biasa saja. Yang penting, kan sebetulnya kan prosesnya sudah dimulai dari berapa bulan lalu kan. Jadi ketika kita melangkah ya insya Allah sudah memikirkan semuanya lah. Dan hari ini adalah hari penentuan yang menurut saya setiap peserta pilkada masih siap menerima hasil apapun. Dan saya memaknai pilkada itu adalah proses melamar menjadi pelayanan rakyat. Karena kan Bupati, Wali Kota, Gubernur, bahkan Presiden, Anggota DPR itu kan pelayanan masyarakat kan. Jadi kalau kita maju artinya saya ingin melamar menjadi pelayanan kalian. Jadi harus diniati dengan ingin melayani. Bapak, ini urusan menangkala sudah ada yang mengatur ya Pak ya. Bapak memaknai pilkada serentak ini apa Pak? Khususnya untuk masyarakat Jawa Tengah begitu Pak? Ya pilkada dimanapun kan satu evaluasi bagi kepemimpinan yang ada. Yang kedua kemudian berpikir untuk melakukan penyegaran-penyegaran perbaikan-perbaikan. Dan karena itu penting bagi masyarakat Jawa Tengah untuk menggunakan hak pilihnya. Ini masih ada 2 jam, 3 jam ya ke depan. Gunakan hak pilih dengan baik. Dan pilih calon pelayan yang memang sesuai dengan harapan masyarakat. Bapak, satu pertanyaan lagi. Bapak ini 2-3 jam ke depan, Bapak optimis Pak ke depannya? Insya Allah kita optimis. Dan apa namanya, tadi selama 8 bulan lebih saya keliling Jawa Tengah. Dan belakangan ketika Mbak Ida bergabung 6 bulan bersama beliau keliling. Semua kita menangkap aspirasi perubahan. Aspirasi ingin ada suasana baru dan mulainya tentu saja dengan memilih pemimpin yang baru. Terima kasih Bapak. Semoga yang terbaik bukan hanya untuk Bapak, tapi juga masyarakat Jawa Tengah. Yaitu dia calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 yang kemudian melakukan peninjauan ke sejumlah TPS pagi tadi hingga siang hari ini. Kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Nur Aspasia dari Brebes, Jawa Tengah. Terima kasih.